Ibu Nda Norma Risma Rihanna membantah tuduhan terkait perselingkuhan semua hanyalah fitnah. Saya sama Rosie tidak lebih dari seorang ibu ke anak. Itu cuma fitnah, itu tidak benar. Saya tidak pernah berhubungan dekat dengan Rosie, hubungan saya selayaknya ibu dan anak, selebihnya tidak, kata Rihanna saat ditemui di Mapolda, Banten, Jumat 13 persatu. Menurut dia, selama ini dia hanya mencoba mengurusi Rosie layaknya seorang ibu karena Norma Risma sibuk bekerja hingga kerap pulang malam. Ia karena istrinya kan kerja, pulang malam, jadi saya ini penggantinya mengurus Rosie. Tapi tidak lebih kepada seorang anak, ujarnya. Ia kenyamanan orang tua dan anak, tapi selebihnya enggak seperti itu. Ia saya sering datang ke situ kontrakan Rosie, tapi untuk membantu dia. Tidak ada masalah tadinya, tapi baru ini dipermasalahkan. Rosie juga enggak keberatan dibantu sama saya, Rihanna tak menampik bahwa dia sedang tidak berbusana saat digerebek oleh warga di dalam kamar kontrakan Rosie dan Norma, Rihanna mengaku tak habis pikir dengan sikap Norma yang memviralkan dugaan perselingkuhan itu. Dia meminta kepada putrinya tersebut untuk berhenti membuat fitnah. Sangat disayangkanlah, saya nyesel kenapa ini terjadi. Dan munculnya di medsos. Untuk Norma saya sayang sama dia, tolong jangan fitnah saya terus, hentikan semua ini, saya ibu kandung kamu. Enggak mungkin sejahat itu penyidik Polda Banten akan memanggil Norma Risma untuk dimintai keterangannya terkait laporan Rosie Hakiki atas dugaan pencemaran nama baik dan UUIT. Saat itu dia menyebut kondisi cuaca sedang gerah sehingga melepaskan semua pakaian saat beristirahat. Ia memang benar tanpa busana saat digerebek, cuma yang dituduhkan orang-orang itu, berzina tidak benar semuanya. Benar saya ada di situ, kamar Rosie, tapi yang diomongin orang-orang itu tidak benar. Saya gerah dan saya hanya ingin beristirahat sebentar di situ, dalam kamar Rosie. Sebelumnya pada tanggal 29 Desember tahun 2022 lalu, Rosie Hakiki didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Banten untuk membuat laporan pengaduan dugaan pencemaran nama baik dan UUIT atas unggahan Norma Risma di media sosial yang berujung viral tersebut. Tentunya langkah pertama sudah meminta keterangan yang mengadukan Rosie, saksi yang diajukan, Prihana. Kemudian saksi lain dan pasti akan meminta keterangan dari yang diadukan, Norma Risma, sehingga betul-betul peristiwa ini kita bisa saksikan secara utuh mulai dari awal sampai akhir, kata Wadir Krimsus Polda Banten, AKBP Sigit Haryono, saat ditemui di Mapolda Banten, Jumat 13.1. Sigit mengatakan pemeriksaan terhadap Norma Risma dilakukan bagian dari penyelidikan terkait laporan Rosie Hakiki, yang mengaku dituduh berselingkuh hingga viral di media sosial. Tentu penyidik tidak tergantung pada satu keterangan satu pihak pelapor. Tentunya kami juga akan meminta dokumen di pengadilan, sehingga bisa kami gunakan sebagai salah satu alat penyelidikan. Lalu dokumen perjanjian juga di situ ada kronologis kejadian, akan kami jadikan sebagai alat pembanding. Nanti penyidik akan mengambil kesimpulan dalam gelar perkara, ujarnya. Nantinya, penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah ahli dalam kasus ini. Penyidik akan meminta keterangan ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT. Ketika ahli mengatakan berdasarkan alat bukti yang ada itu masuk pidana, maka statusnya akan kami naikkan dengan gelar perkara menjadi LP, laporan kepolisian tandasnya. Terima kasih telah menonton!